Pantai Kurenai yang terletak di Kabila Bone, Kabupaten Bone, Bolango, Provinsi Gorontalo menjadi salah satu destinasi wisata bahari favorit yang dikunjungi wisatawan. Memiliki pasir putih, air laut yang biru, dan pepohonan rindang menjadi salah satu daya tarik dari Pantai Kurenai. Inilah panorama dari salah satu destinasi wisata bahari yang ada di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone, Bolango, Provinsi Gorontalo bernama Pantai Kurenai. Objek wisata unggulan Kepupaten Bone, Bolango tersebut dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan darat dengan waktu tempuh 20 menit dari pusat kota Gorontalo. Tiket masuk pun terbilang sangat terjangkau untuk kendaraan roda dua atau motor dikenakan biaya masuk sebesar 10.000 rupiah, sedangkan mobil 15.000 rupiah. Pantai ini memiliki pasir putih, pepohonan rindang, serta air laut biru. Hal ini membuat banyak wisatawan nasional dan lokal datang untuk berkunjung. Seperti pada libur lebaran kedua pada Selasa 3 April, wisatawan dari berbagai daerah datang untuk menikmati keindahan pantai, berenang, hingga mendirikan tenda camping. Salah seorang wisatawan asal Jakarta, Ras Milan Karim mengatakan, memilih pantai ini karena mudah dijangkau dan memiliki pasir putih dengan garis pantai yang cukup panjang. Saya sudah bangga sini bersama keluarga saya karena untuk merayakan momen bersama, idul fitri, foto barang keluarga berkunjung, jarah, dan lain sebagainya. Dari mana mbak asalnya mbak? Saya dari Jakarta mas. Kita mainnya di pantai Kurenai. Ya bisa dilihat tuh, lautnya luas, bersih. Ya walaupun kontor sampah sedikit-sedikit, nanti bisa dibersihin ya. Dalam rangka libur lebaran ya? Ya, libur lebaran. Seiring peningkatan pengunjung, pemerintah Kopaten Bonebolango berencana mengembangkan pantai Kurenai untuk mengoptimalkan potensi daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.